Oke. Kelihatan powerpoint-nya? Jadi, yang seperti saya sampaikan, hari ini kuliah pertama tentang analgetik. Analgetik itu ada dua tipe, opioid dan non-opioid. Kemudian kita akan tambahkan dengan anti-inflammatory non-steroid. Anti-inflammatory non-steroid juga bisa sebagai analgetik dan sebagai antipiretik. Ini tujuan pembelajaran kita, karena kita banyak bahas hari ini, jadi tujuan pembelajaran untuk topik ini. Pada dasarnya, belajar farmakologi itu pertama memahami definisi atau golongan obat itu apa. Kemudian kita mengetahui jenis-jenisnya. Biasanya dalam satu jenis obat, contoh obat analgetik, itu ada dua klasifikasi, opioid dan non-opioid. Opioid itu apa, non-opioid itu apa. Yang masuk di opioid itu apa-apa saja, yang masuk di non-opioid itu apa-apa saja. Terus setelah tahu golongan itu, kita harus tahu bagaimana farmakokinetiknya dalam hal absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Kemudian kita tahu bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh. Jadi bagaimana obat itu diapakan tubuh dan bagaimana obat itu mengapakan tubuh. Itu harus kita tahu. Kemudian kita tahu indikasi atau tujuan atau farmakologi klinis dari obat tersebut dalam hal indikasi obat, bentuk setelah obat, sampai efek samping serta interaksi obat. Sudah, selesai belajar farmakologi untuk satu jenis obat. Gampang ya, yang susahnya diapalnya. Oke, ini topik-topiknya. Jadi secara umum, apa sih antipiretik? Antipiretik obat yang bertujuan untuk menurunkan demam. Apa analgetik? Kalau secara bahasa, an itu artinya tidak, algesia artinya nyeri. Jadi analgetik tidak nyeri. Analgesia tidak nyeri. Nah, analgetika adalah obat yang menyebabkan atau yang dapat menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit. Nah, apa itu anti-inflammasi? Berarti obat yang bertujuan melawan inflamasi. Atau kita sering sebut inflamasi sebagai peradangan. Ini per definisi. Mekanisme kerja, pada prinsipnya, mekanisme kerja dari obat anti-inflammasi analgetik yang non-opioid, itu kerjanya di tingkat ini. Kerjanya di tingkat ini. Jadi, prinsipnya adalah menghambat sintesis prostaglandin. Jadi, dia bermain di siklo oksigenase enzim. Jadi, prinsip kerja yang anti-inflammasi, analgetik, non-opioid. Karena prinsip kerja ini kenapa ke prostaglandin? Karena pada dasarnya prostaglandin akan menyebabkan sensitisasi terhadap reseptor nyeri. Sehingga reseptor nyeri ini akan mendapat bangkitan. Setelah dia mendapat bangkitan, dia akan merespon itu sebagai bentuk nyeri. Nah, sensitisasi ini kita hambat dengan menghambat prostaglandin. Sedangkan apa itu demam? Bagaimana bisa terjadi demam? Prinsipnya demam bisa terjadi kalau ada pirogen yang akan merangsang pelepasan prostaglandin di daerah pusat demam. Di mana pusat demam? Di daerah hipotalamus. Nah, pirogen memicu pelepasan prostaglandin. Prostaglandin terutama akan teraktifasi yang berada di pusat demam. Nah, balik lagi. Berarti kalau kita mau ngatasi demam, bisa dong hambat di prostaglandin? Bisa. Jadi, prostaglandin hari ini terkenal. Begitu juga dengan inflamasi. Jadi, inflamasi kapan mulai muncul? Inflamasi muncul setelah ada kerusakan di mikrofaskuler atau di mikrosel. Atau di mikrojaringan. Ada kerusakan teriris misalnya, terpukul misalnya. Jadi, ada kerusakan yang tingkat mikro. Nah, kerusakan itu akan menyebabkan mengaktifasi, melepaskan mediator inflamasi. Mediator inflamasi ini akan menyebabkan proses kalor, rubor, dolor, tumor, dan fungsi olesa. Nah, mediator yang dilepaskan itu salah satunya prostaglandin. Sehingga kalau abis kita keiris, kok nyeritik? Karena ada pelepasan prostaglandin. Sakit gigi meradang daerah mikrofaskuler di sekitarnya, membentuk fase 1, fase 2, fase 3, mulai terasa bengkak. Salah satu prostaglandin lagi yang muncul. Kita hambat. Dia bisa enggak mengurangi inflamasi? Ternyata berhubungan dengan pengurangan terhadap inflamasi. Ini titik tangkap untuk non-steroid anti-inflammatory drugs yang non-opioid. Jadi, analgetik yang non-opioid. Prinsip kerjanya seperti ini. Kenapa dia dibilang non-steroid anti-inflammatory drugs? Karena prinsip kerjanya seperti kortikosteroid. Sehingga dia masuk ke golongan anti-inflammatory, tapi yang non-steroid. Karena kortikosteroid diketahui sebagai anti-inflammatory potent, dan dia murni. Tapi dia steroid. Nah, ada obat-obat yang tidak seperti steroid kerjanya, tapi bukan steroid. Masuklah dia sebagai golongan ensin. Titik tangkapnya di siklooksigenasi ensin, kalau kortikosteroid ditangkapnya lebih di atas lagi. Tapi pada prinsipnya, mereka akan bekerja untuk menghambat pelepasan mediator-mediator inflamasi. Salah satunya adalah prostaglandin. Salah lainnya banyak. Ada tromboksan dan sebagainya. Nah, rata-rata efek samping dari obat non-steroid anti-inflammatory drug ini, kesaluran cernak, paling banyak ya, kesaluran cernak. Seluran cernak bisa mulai dari lambung sampai usus. Terutama lambung. Kemudian ke trombosit dan gangguan hemostasis. Kalau dia mengganggu di trombosit, maka dia bisa mengganggu juga di gangguan hemostasis. Itu sekilas tentang anti-analgetik non-steroid. Tapi nanti akan kita bahas lagi di belakang. Sekarang kita ke analgesik yang opioid. Kenapa dibagi itu berdasarkan opioidnya? Jadi opioid ini berasal dari adalah obat golongan yang memiliki sifat opium. Opium kamu tahu berasal dari bunga popi. Nah, opium ini bila diekstraksi akan mengeluarkan zat opioid ini. Pada dasarnya, golongan opioid ini merupakan analgetik murni. Jadi dia benar-benar bisa membuat orang tidak merasakan nyeri. Sehingga dia merupakan standar analgetik. Jadi kalau ada obat non-opioid, tapi bisa setara opioid itu saat ini sih masih belum... Sintetiknya ada namanya golongan fentanyl. Tapi itu pun tidak sepoten dengan golongannya opioid murni. Seperti morfin. Jadi memang obat ini benar-benar analgetik murni. Kalau kamu nonton-nonton film gitu ya, peperangan misalnya gitu kan, kalau dia tertembak sedikit lagi sudah mau meninggal, tapi dia kesakitan, terus dibilang berikan dia morfin. Kenapa? Karena ini benar-benar membuat orang tidak merasakan nyeri. Jadi artinya biar saja tuh temannya kalau tertembak, terus sedikit lagi mau meninggal, ya dikita kasih morfin. Ya artinya dia meninggal dengan tidak nyeri. Jadi opioid murni ini merupakan analgetik murni. Jadi dia benar-benar bagus sebagai analgesik. Sehingga dia masuk golongan pertama sebagai analgesik. Terus cara kerjanya di mana? Opioid ini akan bekerja di otak langsung. Dan dia memiliki reseptor-reseptor khusus di otak. Namanya reseptor opioid. Jadi obat yang kerjanya melawan kerja opioid, kita sebut sebagai antagonis opioid. Sedang obat yang kerjanya seperti membantu kerja opioid, kita sebut agonis opioid. Artinya, kalau dia menghambat reseptor opioid, dia antagonis. Dia merangsang reseptor opioid, dia agonis. Nah reseptor opioid itu ada tiga. Mu, delta, dan kapa. Jadi ini reseptor opioid ya, bukan varian dari coronavirus. Kalau coronavirus sudah sampai di mu sekarang. Nah, kalau reseptor opioid ada tiga nih. Mu, delta, dan kapa. Di mana mereka berada? Nah, di sini nih mereka berada. Kalau kamu baca ini semua merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Terus, khas dari kerjanya reseptor ini adalah, dia akan bekerja dengan peptida. peptida itu berarti protein ya. Dia akan bekerja dengan endogenespeptida. Jadi, ini sehingga kalau kamu baca dalam buku farmakologi UI, itu akan ada kata, dia bekerja dengan endorfin, enkepalin, dan dinorfin. Jadi, kalau kamu pernah baca-baca tentang drug abuse, di mana kita tahu bahwa morfin itu akan menyebabkan perasaan bahagia ya, karena dia bekerja dengan endorfin. Itu endorfinnya yang akan tereksitasi dengan hebat. Dia akan bekerja dengan endorfin sehingga perasaan euforia. Oke, sekarang tadi kita tinggalkan itu definisi dan segala kimia-kimianya, karena biasanya itu enggak masuk di otaknya dokter. Apa yang itu? Oh, biaya. Oh, gitu. Nah, sekarang kita yang penting adalah, titik tangkap berikutnya adalah, farmakokinetiknya, opioid. Di mana opioid ini diserap dengan baik pada pemberian subkutan intramuskular dan oral. Akan tetapi, karena dia akan mengalami first pass metabolisme, maka bila diberikan dalam bentuk oral, dosisnya harus besar. Ternyata opioid juga mulai dalam bentuk sediaan nasal dan transdermal patch. Jadi, ada orang yang menggunakan dengan cara dihirup, karena ternyata kalau dia dihirup, dia akan lebih cepat bekerja karena tidak melewati first pass metabolisme. Kemudian, dia didistribusikan, terikat dengan protein. Tadi yang saya sampaikan. Terus, cepat hilang pada daerah yang memiliki konsentrasi darah tinggi. Jadi, misalnya hyperfusi, contoh brain, lungs, liver, kidney, and spleen, hyperfusi, banyak pembuluh darah yang masuk ke situ, maka obat ini begitu didistribusikan, langsung hilang. Karena langsung terdistribusi cepat. Jadi, kerjanya, kalau begitu, apa yang kita pikirkan? Onset kerjanya bisa cepat. Tapi tadi lagi, kalau dia dalam bentuk oral, dia akan first pass metabolisme dulu. Berarti, dia di metabolisme di hati dan akan diekskresi di ginjal. Sebagian besar obat seperti itu. Di metabolisme di hati, diekskresi di ginjal. Kesukaan saya adalah menampilkan tabel. Dan menurut saya membaca tabel itu menyenangkan. Tidak perlu kata-kata panjang. Kita cukup membaca, oh morfin, oh durasi, oh efikasi, oh gitu ya. Jadi, ini adalah tabel beberapa nama generik dari obat golongan opioid. Yang banyak beredar di Indonesia. Ingat, golongan opioid ini nanti di blok 6 saya ceritakan bagaimana proses pengaturannya dari produksi sampai distribusi. Jadi, obat golongan opioid ini tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kita dapatkan. Dan coba saja kamu cari di palu, itu agak susah. Hanya biasanya rumah sakit besar yang bisa menyediakan golongan opioid. Opioid yang ada di Indonesia, yang legal, itu saat ini kita punya morfin, hidromorfin, metadon, fentanil. Fentanil ini terutama banyak digunakan oleh anestesi. Kemudian kita punya kodein dan hidrokodon, oksikodon. Ini rata-rata yang banyak beredar di Indonesia. Beredar secara legal. Kalau tidak legal, saya tidak tahu. Kemudian kamu lihat bagaimana dia bekerja pada reseptormu, bagaimana dia bekerja pada reseptor delta, dan bagaimana dia bekerja pada reseptor kapah. Apa maksud dari ekivalen dosis? Artinya kalau 10 miligramnya morfin, itu sama setara dengan kerja dari 1,5 miligramnya hidromorfin. Itu namanya ekivalen dosis. Kemudian kamu lihat sini, potensi bila digunakan secara oral, maka potensinya morfin low. Sehingga kalau kita mau masih morfin untuk analgesik bagus, otomatis dosisnya agak besar. Biasanya kita bisa kasih sampai 30-60 miligram. Kemudian durasi. Durasi lihat rata-rata bermain di 4 jam. Sehingga berarti kalau durasi analgesiknya segini, kita bisa memberikan 4 kali sehari. Tetapi kalau saya, saya biasanya memakai morfin untuk pasien dengan kanker. Saya menilai dulu fasnya, baru kita bisa memberikan morfin. Menilai fasnya itu adalah sesuai dengan standar guideline pemberian terapi anti-nyeri analgetik menurut pain management step ladder pattern dari WHO. Paling tinggi itu morfin. Morfin itu akan diberikan pada fas 8. Visual analog score 8. Jadi kalau belum 8, harus morfin? Tidak. Nanti kita belajar tadi. Ada NSID dan teman-temannya. Terus efekasinya, ini masih bagus-bagus semua. Hai, 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 hai. Terus gimana sih cara kerjanya morfin terhadap tubuh? Farmakodinamik. Jadi pada dasarnya, yang lucu gambar ini, tapi lucunya ternyata saya ketemu. Jadi pada gambar ini, kalau kamu baca penjelasan gambar ini di buku Katsung, itu dia terus begini, not showing, not showing, not showing. Gambar kok ditampilin, tapi not showing itu bagaimana ya? Jadi mekanisme kerjanya adalah ini, dia akan mengikat protein, seperti tadi. Dia distribusi dan terikat dengan binding protein. Lalu dia akan menuju ke reseptor-reseptor yang berada pada ujung saraf sensorik. Sehingga reseptor itu tidak diduduki dan tidak tereksitasi bila ada stimulus nyeri. Begitu ya. Jadi ternyata pernyataan itu ada di gambar putih ini. Begitu itu stimulus nyeri, primary efferent fiber-nya ini akan tidak memberikan eksitasi. Sama sekali. Gitu ya. Kalau kamu melihat gambar ini, ini adalah titik tangkapnya bekerja di medula spinalis. Dia akan memotong transmisi nyeri. Kenapa? Karena dia bekerja tadi di ujung-ujung saraf. N-saraf gitu ya. Saraf kan kayak ada saraf, ada sinapsnya itu. Jadi dia satu memberikan rest rangsangan, ditangkap. Nah, ini tidak bisa kasih rangsangan, otomatis ini tidak menangkap apa-apa. Jadi tidak ada stimulus nyeri. Ini juga akan terpotong di potensial saraf. Ini contohnya di ujung-ujung saraf. Gitu ya. yang harusnya ada stimulus menjadi tidak ada stimulus. yang menarik untuk kamu pikirkan adalah, bila semua ini bekerja, berarti sarafnya ngapain kalau semua stimulus mati. Itu menarik. Makanya itu titik tangkap kita membahasnya bila kita cerita tentang abuse-nya obat-obat golongan opioid. Kalau semua sarafnya shut down, kena opioid, berarti stimulusnya turun banyak. Nah, itu nanti kita bahas kalau kita bahas tentang dracobius. Tapi inilah ceritanya. Kalau hari ini saya cuma bahas tentang nyeri. Tapi sebenarnya protein dan reseptor ini kan beredar bebas di semua sinap-sinap semua ujung-ujung saraf. Berarti efek sampingnya nanti adalah kita bahas nanti. Formakodinamiknya sehingga kalau kesusunan saraf pusat, dia akan memberikan efek narkosis. A.k.a. tertidur. Kenapa dibilang narkosis? Kenapa dibilang narkoba? Karena itu obat yang bisa memberikan efek narkosis. Atau tertidur, terlelap, narkose, tertidur. Kemudian efek analgesi, sudah kita jelaskan tadi. Tapi juga bisa memberikan efek eksitasi karena ada endorfin yang banyak tadi, terlepas. Lalu efek miosis dan depresi nafas. Jadi hati-hati memberikan morfin, bolongan opioid, efeknya justru ke depresi nafas. Seberapa besar efek ke depresi nafas selama kamu masih dalam range normal? Seharusnya tidak, kecuali obat itu berinteraksi kuat. Terus emesis. Kelambung, dia mempengaruhi, menyebabkan ini, ini, dan ke kardiovaskuler ini. Jadi karena dia mendepresi nafas, dia juga mendepresi ke vagus. Jadi vagus kita ketahui juga berguna untuk bernafas. Jadi depresi nafas pada golongan opioid ini cukup hebat. Sehingga masyarakat yang kamu kasih opioid, terutama dalam intravena, kamu harus perhatikan baik-baik tentang efek samping depresi nafas ini. Paling high ini. High-nya justru respiratory depression. Jadi obat ada efek positif, ada juga efek negatif. Kemudian indikasinya. Kapan kita berikan opioid? Nah ini tadi. Jelas analgesi. Tapi tadi saya bilangnya analgesi tujuannya biasanya yang fast di atas denapan. Kemudian batuk. Ternyata golongan opioid yang tadi low, tidak high. Low atau high, tapi dosis kecil. Itu dia berguna sebagai antitusif. Jadi bisa mengobati batuk. Yang paling sering kita gunakan golongan kodein. Kemudian anestesi. Tadi sudah saya sampaikan. Nah ini adverse efeknya. Dan ini interaksi obatnya. Silahkan dibaca. Sekarang kita ke antagonisnya. Tadi agonisnya. Ada berapa macam obat tadi? Silahkan baca itu tabel. Kenapa saya tidak jabarkan satu-satu? Kenapa mesti jabarkan satu-satu? Kalau kamu baca tabel saja sudah bisa paham. Yang masih kurang dari presentasi saya adalah bentuk sediaan dan dosis. Sengaja saya kasih untuk kamu proses belajar. Mulai mencari tentang bentuk sediaan dan dosis dari golongan-golongan omat tadi. Kalau kamu tahu tadi sebagian besar masuk lewat intravena. Tapi ada yang mulai mengembangkan dalam bentuk oral. Dan ada yang mengembangkan dalam bentuk patch. Serta pemberian transnasal. Jadi silahkan browsing. Silahkan cari. Bisa cari dari buku-buku Warmakope Indonesia. DOI atau MIMS. Oke. Sekarang kita ke opioid antagonis. Nah berarti ini obat yang kerjanya memblokir reseptor opioid. Ada tiga obat terkenal di opioid antagonis. Naloxone, Nalmefem, dan Naltrexone. Ini obat sangat terkenal. Digunakan pada rumah sakit ketergantungan obat. Jadi obat orang-orang yang ketergantungan narkoba. Opioid ini biasanya diberikan terapi ini. Untuk mengurangi efek opioid. Farmakokinetiknya diabsorpsi baik dengan pemberian injeksi. Jelas. Itu sudah jelas. Kemudian pemberian untuk Naltrexone ternyata dia diabsorpsi bagus dengan pemberian oral. Sedangkan yang dua ini tidak terlalu bagus dengan oral. Kemudian farmakodinamiknya ternyata setelah diuji. Orang yang diberikan dengan efek obat antagonis ini hanya dalam satu sampai tiga menit bisa membalikan efek opioid. Terutama diberikan secara intravena. Jadi apa efek opioid tadi? Depresi nafas, miosis pupil, dan gejala-gejala menjurus ke arah. Efek samping dari opioid tadi bisa diberikan antagonis opioid. Dia ternyata bekerja dengan cepat. Berarti distribusinya sangat cepat. Kemudian obat bekerja langsung menuju ke reseptor opioidnya. Tabel yang tadi, ini tabel berikutnya. Tabel ini isinya semua yang saya bahas tadi. Ada analgesik opioid, morfin, metadon, fentanil. Ini farmakokinetiknya. Ini farmakodinamiknya. Kemudian ini tadi. Opioid ada yang bekerja sebagai antitusif. Golongan DMP. Tapi DMP sekarang sudah susah dicari. Dulu banyak terus disalahgunakan menjadi obat-obat. Anak-anak muda lalu hilang dari paredaran. Sekarang kita punya kodein. Kemudian opioid antagonisnya ada naloxone, naltrexone, dengan nalmefem. Kemudian ada obat sintetik yang kerjanya yang tadi saya bilang. Seperti opioid. Yaitu tramadol dan tampetadol. Tramadol paling banyak. Sekarang kita gunakan pada pasca operasi. Ini obat sintetik seperti opioid. Ini tadi yang saya bilang bentuk setiaan. Tapi ini karena saya ambil dari buku katsung, otomatis dia standar di tempat katsung ini dibuat. Dimana katsung ini dibuat bukan di Indonesia. Jadi obat-obat ini mungkin ada yang tidak ada di Indonesia. Jadi silakan baca lagi yang DOI punyanya Indonesia. Itu tentang opioid, baik antagonis dan antagonisnya. Sekarang kita ke analgetik yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya. Analgetik tetapi yang golongan non-steroid anti-inflammatory drugs dan bukan opioid. Cara kerjanya di perifer, bukan di susunan saraf pusat seperti tadi. Nah, dia ada turunan dari asam. Jadi kalau turunan asam, kira-kira efek samping tadi yang saya bilang. Pasti kesaluruhan cerna. Terutama lambung. Ya, karena dia turunan asam. Makanya semua obat ini tidak bisa diminum kalau belum makan. Sehingga bodrek, bukan bodrek, bodrek isinya paracetamol. Nah, di dalam sini kamu cari mana paracetamol. Tidak ada, karena paracetamol tidak tergolongkan kepada Ains. Oke, ini silakan. Kenapa ya kita ibarat tahu kakak adik ini dalam keluarga apa ya? Ini genus apa ya? Oh, ini genus apa gitu ya? Nah, ini genus asam efenamat. Ini genus pirazolone. Ini genus oksikam gitu ya. Turunannya dari mana? Oh, kingdomnya apa? Nah, ini kayak gini nih. Belajar kok jadi biologi ya. Kayak begitulah belajar itu ya. Oke, ini tadi klasifikasinya. Nah, kalau yang Ains, kita punya tadi asam salisilat, propionat, antrenilat, venilacetat, dan derivat oksikam. Nah, kemudian sekarang ada tuh non-steroid anti-inflammatory drugs yang lebih poten. Karena kalau tadi dia menghambat di cox-2 tidak selektif. Di semua cox-2 akan dia hambat. Nah, kalau ini cox-2 selektif. Golongan selekopsik. Golongan cox-2 ini. Tapi ya, biasanya yang selektif begini harganya agak mahal. Kemudian yang non-Ains. Yaitu golongan acetaminophen. Jadi, kalau ini hati-hati karena bisa menimbulkan nyeri lambung kalau diminum tanpa makan. Nah, ini relatif lebih aman. Sehingga, Bodrex mengeluarkan promosinya bahwa boleh nggak diminum? Saya belum makan. Oke, minumlah acetaminophen. Gitu ya. Ini ada yang bikinkan untuk saya bagus. Jadi, saya ambil. Karena saya suka yang begini. Simple, ringkas. Kita belajarnya jelas. Formakodinamiknya untuk aspirin. Aspirin ini merupakan Ains yang paling standar. Jadi, obat lain itu dibilang like aspirin. Like aspirin. Jadi, kerjanya seperti aspirin. Seperti aspirin. Karena aspirin ini yang paling standar. Karena orang Amerika itu paling suka minum obat ini. Orang Eropa juga suka dengan aspirin. Jadi, mereka suka aspirin like drugs. Kalau promosi obat baru, oh ini like aspirin drugs. Like aspirin drugs. Jadi, standar Ains itu sebenarnya di aspirin. Dia menghambat COX-1, COX-2. Kemudian, titik tangkapnya menurutkan persenangan ini tadi ya. Kemudian, diabsorpsi cepat secara oral. Dengan waktu paru yang cepat. Ini dosisnya. Maksimal kita bisa minum aspirin sampai 4 gram. Sedangkan bentuk sediaannya, bisanya cuma aspirin itu sediaannya berapa? 100 mili ya. Berarti kita bisa minum berapa banyak aspirin itu masih bisa. Aspirin sekarang lagi tren. Karena digunakan pada pengobatan koagulopati. Tapi yang gejala ringan. Mencegah koagulopati pada gejala ringan pasien COVID. Kalau sudah gejala sedang berat, sudah tidak mempanikasi aspirin. Sehingga kalau kamu lihat, karena dia mengganggu fungsi koagulasi, maka efek sampingnya ya ini. Salah satunya bleeding time akan memancak. Dan bisa terjadi perdarahan ringan di saluran cerna. Karena dia berefek langsung isinya asam tuh, makanya biasanya ini yang kamu ingat. Bentuk sediaannya rata-rata entericotet. Nah kalau ada obat entericotet, jangan dikunyah. Kalau kamu kasih pasienmu entericotet, kesitu pasiennya, Pak, ini jangan dikunyah ya. Ditelan. Ada pasien yang minum obat caranya ngunyah ya. Ada pasien minum obat, dihancurkan. Nah ingat, kalau entericotet tak boleh dikunyah. Kenapa? Kotetnya enggak guna deh. Kotetnya ini kan tujuannya biar obat itu diabsorpsi di enteric, di usus, bukan di lambung. Kenapa? Karena obat itu kalau masuk lambung, iritasi isinya asam. Kalau mereka bisa bikin sediaan tablet, ada sih sudah ada banyak. Tablet, mini aspi misalnya itu tablet. Itu tidak bentuk entericotet dah. Berarti dia sudah berusaha menurunkan dosis sehingga tidak iritasi kelambung. Walaupun tetap ada ya efek samping. Oke, ini indikasinya. Kapan sih kita kasih aspirin? Antipiretik, analgetik, jelas. Nah yang perlu kamu lihat bahwa ternyata dia bisa berusaha untuk mengobati pencegahan trombus. Jadi biasanya aspirin ini diberikan pada pasien pasca infakmiokat, pada pasien pasca strok. Karena dia bertujuan untuk mencegah terjadi trombosis baru. Kemudian, oh iya lupa. Ada satu lagi ini. Turunan dari asam salisilat banyak digunakan untuk obat kulit sebagai keratolitik. Jadi jangan bingung. Kok ini obat kulit aspirin ya? Bukan aspirin ya, asam salisilatnya ya. Tapi kan aspirin itu turunannya asam salisilat. Digunakan sebagai keratolitik kuat. Berikutnya ibuprofen. Nah ini kita akan berhati-kumkan ibuprofen. Sama prinsip kerjanya di enzim siklooxygenase. Absorpsi cepat dengan jalur pencerna oral. Jadi bagus diberikan secara oral. Kemudian efek sampingnya kamu perhatikan. Sama saluran cernat, trombositopen. Sama karena tadi kingdomnya sama. Jadi turunan-turunannya pun akan kerjanya sama. Kenapa dibikin banyak? Satu saja biar saya belajarnya enggak banyak. Ya. Dibikin banyak karena ada yang alergi satu, bisa diberikan yang lain. Gitu ya. Oke, dosis analgesiknya tercapai dengan dosis 200 pada berat badan kurang dari 50 dan 400 pada berat badan 50-an. Maksimal bisa 2.400. Jadi ini jendela terapi yang cukup lebar. Kamu bisa kasih berapa? 6 tablet maksimal sehari. Dengan interval pemberian 4 sampai 6 jam. Oke, kemudian kontraindikasi diberikan pada ibu hamil dan menyusui ingat. Lanjut, asam efenamat. Obat yang terkenal ketiga dalam gorongan Ains. Asam efenamat siapa yang enggak kenal? Ini obat sakit gigi paling kuat ya. Karena dia katanya paling bagus. Soalnya dia hambat trombok San A2 juga. Jadi memang dia bagus katanya untuk nyeri visceral pain. Kemudian dosisnya maksimal. Tapi dosisnya kecil ya. Cuma 1.500. Jadi maksimal. Cuma boleh minum 3 kali sehari. Sama. Di ekskresi di urin. Penyerapan dengan oral. Ini indikasi pemberiannya. Atau farmakologi klinis. Sebagai analgetik untuk ini. Sebagai anti-inflamasi untuk ini. Kapan tidak boleh diberikan. Punya riwayat gastrointestinal. Tadi ya. Karena dia pasti akan mempengaruhi ke lambung. Asam efenamat bisa memberikan efek toksik. Ya. Bila efek ini muncul. Terutama stetore. Nanti kamu cari apa sih di stetore. Gangguan fungsi hati ya. Hati-hati untuk diberikan golongan obat-obat ini. Kemudian analains yang keempat. Yaitu golongan diclofenac. Di sini ada natrium dan kalium diclofenac. Sama cara farmakodinamiknya serupa farmakokinetiknya. Cuma waktu parunya 1-3 jam. Efek samping pun sama. Tapi dia ada sedikit menyebabkan sakit kepala. Diclofenac ini yang paling banyak disediakan dalam bentuk gel. Saya belum menemukan paracetamol gel. Belum. Paracetamol itu paling banyak padahal varian bentuk sediaannya ya. Tapi yang paling banyak membuat dalam bentuk sediaan gel ini diclofenac. Kamu tahu namanya patennya voltaren gel, apalagi itu gel. Nah itu isinya diclofenac. Untuk mengurangi nyeri di persendian. Jadi diclofenac ini yang paling banyak bentuk gel. Kemudian ini. Bila diberikan bersama makanan akan menurunkan absorpsi. Padahal obat ini juga ada sedikit iritasi di lambung. Tapi tidak sebesar golongan aspirin ya. Tapi kalau ada pernyataan seperti ini. Berarti kalau kamu ngasih tahu pasiennya. Makan dulu. Baru minum obat 1 jam kemudian. Atau 2 jam kemudian. Itu ya. Oke. Kontraindikasinya tidak bisa untuk anak-anak. Jadi dan wanita hamil. Berarti yang bisa untuk wanita hamil tadi Ibu Proven tidak bisa. Jadi yang aman untuk anak-anak. Ibu Proven masih bisa untuk anak. Paracetamol jelas yang paling aman. Tapi dia bukan Ains. Efek toksik ini. Kalau terjadi efek gangbaran efek toksik seperti ini. Artinya obat harus dihentikan. Karena sudah menyebabkan dosis toksik. Bukan lagi dosis terapi. Golongan ke berapa nih? Lima. Oksikam. Golongan oksikam. Kita punya piroksikam, meloksikam. Ada satu oksikam lagi. Ini biasanya kita gunakan sebagai analgetik poten. Terutama pada indikasinya pada apa? Terutama pada osteoartritis RA. Kemudian cara kerjanya sama seperti aspirin. Tidak dipengaruhi dengan makanan. Jadi boleh diberikan setelah makan, tidak makan. Dan ini obat yang bagus untuk atritis. Efek toksiknya ini. Jadi kalau muncul efek-efek ini, tolong obat dihentikan. Terutama bonko konstriksi. Kalau sudah langsung pasien sesak, itu sudah mau antara efek toksik, apa sudah terjadi anafilaksis. Ini yang tadi. Ainz kerjanya tapi yang cox. Selective cox. Dia selectif hanya untuk cox-2. Kalau tadi kamu lihat dia menghambat cox-1, cox-2. Yang ini khusus cox-2. Karena cox-2 saja yang menyebabkan perustagalan. Ceritanya gitu. Cox-1 ada tapi tidak banyak. Bentuk sediaan saat ini cuma baru satu. Dia bentuk kapsul. Kemudian dosisnya 100 mg, dua kali sehari. Efek sampingnya ini juga kepencernaan. Saya kalau minum ini langsung nyeri ulu hati. Jadi memang efek tetap, efek kepencernaan ada. Kemudian yang tadi. Yang terkenal. Acetaminofen. Dan ini akan kita perhatikan dua kali. Paracetamol sebagai antipiretik. Dan parasetamol sebagai analgetik. Karena memang dia poten untuk dua hal ini. Dia bisa enggak sebagai anti-inflammasi. Dia tidak masuk golongan anti-inflammasi. Tapi katanya karena dia ada efek keprostaglandin. Sebenarnya dia masih memiliki efek anti-inflammasi. Tapi kecil sekali. Sehingga kadang ada yang menuliskan tidak memiliki efek anti-inflammasi. Tapi kalau pada pasien yang enggak bisa kasih steroid. Enggak bisa kasih karena punya masalah lambung. Enggak bisa kasih golongan aspirin. Pilihan saya adalah parasetamol. Harapannya ada sedikit tapi kecil. Kemudian jendela terapinya juga sama dengan tadi. Siapa yang punya jendela terapi cukup besar? Dia juga punya jendela terapi yang cukup besar. Empat gram. Padahal sediaannya kan rata-rata lima ratus. Untuk dosis dewasa. Berarti orang masih bisa minum delapan tablet sehari. Cukup banyak ya. Sehingga biasanya parasetamol itu ada sediaan forte. Forte itu dua kali dosis biasa. Jadi misalnya pada anak itu 125 mg per 5 mili. Maka dia bisa bikin sediaan 250 mg. Kalau sediaan 125, fortenya itu 250 mg per 5 mili. Begitu juga ada parasetamol. Apa itu punyanya Bodrex itu. Paracetamol forte juga apa nama parasetamol apa gitu. Dosisnya itu 750 mg. Jadi tidak 500. Artinya dia bisa menaikkan dosis sekali pemberian. Kenapa? Karena jendela terapinya cukup besar. Cukup lebar. Efek sampingnya. Sebenarnya ini efek samping yang cukup minimal ya. Dan lihat tidak ada efek samping ke pencernaan. Makanya dia aman pada pasien yang belum makan. Saya boleh tidak minum obat yang nanti nyering. Boleh. Terus bentuk sediaannya ini sebenarnya menurut saya parasetamol ini variansi bentuk sediaannya cukup banyak. Dia punya tablet, sirup, dosis yang biasa sampai dosis forte. Dia punya sediaan drops untuk bayi. Dia punya sediaan suposutoria. Dan dia punya sediaan dalam bentuk injeksi. Tepatnya dalam bentuk drip infusan. Jadi cukup variasi. Tapi ingat tadi. Yang punya gel paling banyak cuma satu. Dikovena. Oke. Dia dari golongan para aminofel. Asetaminofen. Jadi kalau ada yang berikan asetaminofen. Maksudnya itu parasetamol. Ini cuma nama. Sampai ada yang tidak tahu ya. Nama lainnya parasetamol. Itu tujuan kita berikan. Karena dia efeknya ini lemah. Ada yang bilang tidak ada. Ada yang bilang lemah. Sangat kecil. Jadi dia anti-inflamasinya kecil. Terus penyerapan dengan oral sangat bagus. Jadi pemberian oral tidak pernah menurunkan efek. Oke. Tmax-nya bisa dalam setengah jam tercapai. T setengahnya dalam tiga jam. Sehingga dia bisa diulang setelah empat jam atau enam jam. Efek sampingnya jarang. Tadi cuma sedikit. Tapi karena dia bekerja pada sitokrom P450. Maka dia punya efek hepatotoxic yang cukup kuat. Tapi dosis berapa kamu mau bisa jadi toksik. Sedangkan dia punya jendela terapi tadi masih empat gram. Cuali mungkin minum paracetamol 10 tablet sehari. Dia punya cara bentuk sediaan yang cukup banyak. Kemudian yang keberapa nih? Ketoprofen. Saking sudah banyaknya sampai yang keberapa? Tujuh ya. Ketoprofen ini juga salah satu bentuk analgetik yang sering digunakan. Biasanya dia ada sediaan supositoria. Jadi lebih suka kita berikan ketoprofen supositoria. Karena dosis analgesiknya cukup... Efek analgesianya cukup bagus. Kemudian efek toksiknya lebih ringan. Itu saja. Untuk ini. Sisanya kok cepat amat sih dokter? Ya menjelaskan apa yang saya bikin di PowerPoint itu namanya baca PowerPoint. Bukan kuliah. Oke. Sudah selesai meng... Selamat menikmati.